Terima kasih telah menonton! Tadi sama Saipul Jamil gak ada ke apa, gak ada ke apa, gak usah beli satu dapet dua. By the way, si Dita ini masih sedang melakukan make up bareng Bubah Alfian ya? Iya betul. Kita lihat dulu prosesnya udah sampe mana, tadi sih kayaknya sampe ngoles kuning telur, cuma kita gak tau. Oh make up bukan bikin astar. Ada juga yang dipake putih telur sur, om buat rambut. Kalau jaman bakal gue dulu sih kan belum ada wax, belum ada gel, mereka pake putih telur. Amis banget palanya. Oh gitu, dari jauh. Oh gitu, iya. Bisa kayak gini gak kalau putih telur? Bisa. Ini gue pake minyak angin. Ini pake minyak gofar kan? Iya dong. Minyak angin. Oke kita lihat, gimana keadanya si Dita sekarang? Sana, sana. Kenapa sih harus kesana terus? Ya kameranya disana. Ya kameranya disana. Oke kita lihat. Nah sekarang hasilnya disatu ya sementara. Bagus juga tuh. Udah sampe mana tadi tuh? Bagus juga ya? Iya iya iya. Permakannya tuh bener-bener. Bubba bro. Bubba mah? Mekasin ke Bubba. Mekasin ke Bubba. Ternamanya dia. Ya kayak di mall-mall itu kan teh Bubba itu. Teh Bubba. Itu teh Bubba. Beda ya. Balik lagi bareng Jess. Jess masih main Mobile Legends apa udah PUBG? Beda. 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 Bukan Jess gue. Jess no limit. Beda gue kasih tau dari sebelum pamer tadi. Beda lupa udah nge-saat jokes gue. La 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 la. Siapa kak? Druk. Tumben gak makan? Udah kenyang saya. Udah makan tadi ya. Makan belum tapi ngeliatnya udah kenyang pamer. Kita sama Jess akan ngomongin masalah pengamanan ekstra. Apakah teman-teman termasuk orang-orang yang lebih berhati-hati dengan memberikan pengamanan ekstra. Contoh. Contohnya apa? Parkir di minimarket. Oke. Gak cuma konsistang. Kunci cakram. Kunci rem. Gitu-gitu loh pengamanan ekstra gitu loh. Oh ya ya ngerti-ngerti. Kayak gue juga tuh. Parkir di depan supermarket gitu. Gue konci mobil. Sama si Reno gue taruh dalem. Ya ngapain taruh dalem. Ya kan ada supirnya juga kan. Dia yang jagain mobil juga. Ngapain pake di kunci? Ngapain pake di kunci? Ngapain pake di kunci? Ngapain di kunci? Ngapain di kunci? Takut dia buka-buka? Emang dia datang peliharaan? Bukan dia orang? Kecuali kalau lu kasih jeda angin gitu gak boleh ya? Oh harusnya kunci-kunci ya? Kunci lo kasih. Ngapain lo kunci di dalem? Baru tahu saya. Emang dia anak kambung? Kamu? Jess? Kalau pengamanan ekstra ya, aku sih kalau pengamanan ekstra palingan kalau misalkan lagi nonton bola, kak. Kenapa? Kenapa nonton bola? Nonton bola kan misalnya banyak, bola kan isalnya identik dengan laki-laki ya kan. Kalau misalkan aku lagi nonton bola tuh. Di stadion nih nonton bola? Di stadion, stadion. Tapi ini pengamanannya sama teman-teman sih, nggak pakai bodyguard gitu-gitu. Oh, jadi teman-teman lebih ngalang-ngalangin kamu supaya? Iya, karena kan terkadang kan pas lagi mau masuk dalam kan, bisek-bisekan. Jadi biar ngamanin daripada kecowel-cowel, kesentuh-sentuh, jadi jalan begini. Iya, jadi teman-teman pada ngelingkarin, buat ngejaganya cewek-ceweknya gitu loh, kak. Jadi inget Siva deh. Kenapa Siva? Kecowel waktu kemana jadi bintang tamu kecowel 2. Oh, Siva itu ya? Siva nonton bola di ini? Di sirkuit? Eh, sirkuit. Stadion. Di stadion? Iya. Oh iya? Biasanya pertandingan apa? Persija. Persija? Oh kamu Jack Mania? Jack Mania. Keren. Iya, iya, iya. Berarti pertandingan siap ada pertandingan di kandang, nonton. Nonton, insya Allah. Kalau yang tandang jauh-jauh? Pernah kok sampai ke... Real Madrid? Real Madrid? Sampai aku berjauh. Jauh banget sih, Pak. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Paling jauh sih, Makassar sih, baru. Makassar? Makassar. Keren. Wah, apa yang ngejar-ngejar ke sana? Oke, lakinya, bro. Keren. Aku tidak ngerti kalau kalian ngomongin bola. Gue tuh laki banget anaknya, Men. Persija? Iya. Greg Mokul lo tau, Greg Mokul. Wah, gue tau ini Persija dulu tuh. Gue pernah jalan-jalan di GBK, di stadion bawahnya tuh, jalan berdua amannya orang. Tapi gue gak tau dia siapa namanya. Hamkah, Hamzah. Hamkah, Hamzah. Captain kan? Teruskan hal itu. Iya, Captain. Dulu gak tau. Dulu kita lagi nonton Iwan Fals, kebetulan gue kenalan namanya di depan pintu. Ngobrol ke dalam, wah, kita ke depan yuk. Wah, nanti di minta foto-foto gitu. Begitu gue turun gak ada yang minta foto gue. Minta fotonya sama dia. Hamkah, Hamzah. Ya iyalah. Begitu gue cari tau cerita dia seorang Hamkah, Hamzah. Iya lah, lu kemane aja. Kita lihat foto dan video dari Mpep yang sangat bikin gag-gag. Nih si Mpep ini. Bukankah Mpep ini seorang yang sangat depot WK-WK? Dapurngakak.com Dapurngakak.com Dijamin pangkreas anda bergetar. Ini ya, pengamatan ekstra. Pengamatan ekstra. Waduh. Eh, itu sumut sih. Tapi ini gue lakukan dulu di rumah lama gue. Oh ya? Iya. Kenapa? Gue ada, gak tau. Gue, karena gue ada pintu rumah yang kebelakang, keluar. Dan itu baru pertama kali gue beli rumah sendiri. Gue pingin amanannya. Jadi gue banyak banget gue pasangin tuh. Ada tujuh apa berapa? Slotnya. Iya. Kayak ribet banget kamu keluar ya. Tau, paling lewat jendela ngapain lo slotin pintu. Ada benernya juga sih. Le, gimana? Cuman ya waktu itu gue biar seneng aja gue cetek 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 cetek. Itu pengamanan ekstra orang kaya, bro. Pengamanan ekstra kita nih, ekonomi lemah. Biasanya, pake kaleng biskuit yang udah kosong ditaruh di jendela. Biar? Jadi kalau dibuka, gumprang. Gumprang. Oh iya iya iya. Jadi bunyi deh tuh ya nih kawan. Iya 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 bisa, bisa aja. Kaleng. Gue tiap sengah 10 pas lagi layar emas bener naruhin kaleng tuh. Layar emas, daya hard, daya hard. Kalau Titanic 2 hari. Titanic 2 hari. Tangan juga ya nonton itu ya layar emas ya. Padahal nggak gitu juga. Layar emas tau nggak nonton? Nggak. Nggak nonton? Gue ikutan ketawa aja tapi nggak nonton. Kita lihat foto-foto pahamanan pintu dengan barang seadanya. Nah ini bukan. Yang tadi. Yang tadi kami. Yang tadi gue bilang. Buat yang belum bisa pasang CCTV. Tuh. Dihandalnya ditaruh panci sama. Apa namanya? Sendok-sendok. Tidak mau gitu itu biar berisik. Biar berisik. Biar berisik. Kalau jatuh. Gumprang. Maling apa kucing? Maling. Warkop banget ya. Warkop banget ya. Ada juga video. Ada handphone anti maling. Ah, cemana videonya? Let alone. Gembok lagi dong. Gemboknya gembok sepeda lagi. 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 Gembok sepeda kan buat sepeda. Iya bener. Iya makanya ini juga hati-hati buat teman-teman. Nggak cuma lagi dikantongin. Ada juga yang lagi di pinggir jalan. Main handphone main handphone. Oh no. Diambil langsung. Penjam bretan. Dulu waktu jamannya yang itu communicator juga. Waktu itu ada saudara gue juga. Lagi makan somai lagi. Itu somai yang paling mahal yang pernah dimakan. Nggak mbak. Lagi makan gitu enak. Tiba-tiba jalan. Hah? So, handphone-nya tolong sih? Handphone-nya kan tersebut. Dulu kan ada yang ditempelin disini. Yang kayak tas. Oh yang digini. Yang digasper. Oh iya iya. Yang centeng-centeng-centeng. Ini baru itu. Baru makan gitu. Maksudnya kan kalau handphone mungkin harganya gak seberapa. Tapi datanya itu kan yang kita susun. Iya bener tuh. Yang pusing itu kan datanya gitu. Iya sih. Mana banyak foto-foto lagi dalamnya ya. Foto apa nih? Banyak bukti-bukti. Kenang-kenangan. Oh kenang-kenangan seperti apa sih. Saya meneng-kenangan tau. Ya hari ini kita spesial akan membedah DM-nya Dustin. Ayo Dustin. Nama lah Kak Dustin. Jangan trauma-trauma. Jangan trauma dia trauma. Ada video-video juga. Pekamanan ekstra ala Mr. Bean. Brody. Nanti yang gembok. Ada kunci lagi. Ada kunci lagi. Ada kunci lagi. Baka pesin. Sap. Ada kunci lagi dong. Kunci sepsi bro. Sap. Masuk mobil. Itu kalau parkir di mall lu udah nambah goceng. Parkir di mall ngapa mahal banget sih sekarang ya? Sekarang berapa aja. Ada kan waktu itu beritanya orang parkir bayar-parkir sampai 7 juta. Ditinggal. Handphonenya ditinggal. Handphonenya. Mobilnya ditinggal. Di bandara. Iya, iya. Iya. Berapa tahun gila. Iya ngapain juga dia nih mobil berapa tahun ya? Pak. Masa. Eh lupa tau. Iya lupa. Masa sih? Iya. Sebanyak itu mobil dia. Orang temen gue sering banget pulang Jumatan jalan kaki. Lah lo tau gue mana ya? Masjid. Bener. Bapak gue juga pernah begitu. Saking banyaknya harta tuh kak ya. Lupa ya. Kayaknya itu kayaknya. Makanya kan di rumah kan mobil ada 130. Kebetulan saya tidur di pulau taksi. Di pulau taksi. Apakah teman-teman termasuk memberikan pengamanan ekstra pada handphone? Kalau kasur ya? Aku mah. Aku pasang paskot doang. Tapi istriku tau paskotnya. Tapi buat ala-ala aja ini paskot. Iya, iya. Tapi. Dua menit sekali gue riset. Tapi kan Bindu lo tau juga semua katanya. Tapi kan emang dia gak. Emang tipikalnya kalau kita memilih untuk tidak kepo. Untuk tidak memeriksa handphone masing-masing. Gitu. Gue juga enggak. Kalau gue pasang kunci. Karena gue tuh takut ini doang. Kepencet-pencet. Handphone gue tuh suka WhatsApp sendiri. Tapi gue tuh ada yang otomatik apa tuh. Type. Iya, otomatik type. Jadi kadang. Hai, kamu udah makan. Lah, perasaan gue gak nulis itu. Oh iya. Gak tau ya si otomatik type-nya itu tuh. Lu kali ngetik tapi gak sadar. Bu, gimana kamu kasih tau bini gue orang? Depannya aja muka bini gue. Bukan berarti Thor. Tapi kalau dibalik gini lain lagi. Aku cuma pakai pasket doang sih. Sonia aku orangnya lupaan. Oh iya malah takut malah aja dilupa ya. Takutnya nampainya kalau lagi pakai handphone. Terus passwordnya terlalu panjang. Malah jadi lupa. Lupa gitu. Tapi kalau kamu tipikalnya. Ada orang masuk tiba-tiba. Panci. Ada keperluan soalnya. Ngobrol lama gitu. Jadi kamu tipikalnya sama pasangan untuk tukar-tukaran handphone. Sama saya sepertinya pak. Iya. Sini ngobrol lama aja. Stalicama yang nyaut. Ada suatu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau aku sih enggak. Jadi punya privasi masing-masing kak. Oh, emang kayak gitu ya. Bicara-bicara. Kaleng debo mau ngapasih. Dastin itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia-nya kaleng debu. Iya, iya. Dabu di dalam. Pucet amat jasur. Kayak kue talam. Warna pastel-pastel gini. Mau nonton daftar pak. Oh gadis gangster. Gadis gangster. Modern darling. Oke. Jadi gini. Tadi kan ngomong-ngomong pengamanan ekstra. Enggak ada yang ngundang. Makanya ini saya memberi solusi kepada bapak. Dan gastar disini pak. Ngomong-ngomong tentang pengamanan ekstra. Ya namanya itu orang ada dengan kecenderungan atau kecemasan yang tinggi. Kecemasan yang tinggi harus dilawan dengan caranya percaya diri. Nah, saya ada tips untuk percaya diri nih pak. Ada tiga poin dari saya. Oke. Dari mana? Dari buku apa? Dari BDSM. Apa tuh? Buku Dustin Sang Motivator. Keren. Kenapa just ketawa gini sekali? Bagus ya bukunya. Bagus. BDSM. Gak rupa dimeli. Buku Dustin Sang Motivator. Nanti ini buat kamu. Kebetulan langsung ada signakternya dari saya. Wow. Signakter, signakter. Signature. Iya itu dia pak. Langsung untuk percaya diri di poin pertama. Menurut saya jangan tidur. Usahakan dalam posisi berdiri. Coba tanyakan. Apakah anda yakin ketika dia jawab yakin maka anda termasuk dalam posisi berada percaya diri? Gak ngerti gue nih. Jadi dia yakin percaya tapi berdiri. Jadi percaya diri. Jangan tidur. Kalau tidur, percaya tidur. Percaya tidur kan tidak percaya diri. Karena dia dalam posisi yang tidak berdiri. Tidur. Yang posisi yang tidak berdiri, makanya harus berdiri. Yang saya bilang. Jangan tidur, harus posisi berdiri. Kalau dia mau percaya, harus? Yakin, makanya dia yakin pasti berdiri. Jadi dia percaya diri. Sir, kalau lo bilang tampol, gue tampol di suruh. Jangan, jangan, jangan. Cubit aja pangkreas. Untuk yang kedua pak. Tataplah kaca, maka jawablah ya. Apakah objek yang di dalam akan menjawab hal yang sama? Kalau menjawab yang sama, maka itu adalah diri sendiri. Bukan diri orang lain. Nah itu. Jadi dulu, nantap kaca. Nantap kaca. Terus? Jawab ya. Ya. Apakah objek yang di dalam kaca itu akan menjawab hal yang sama? Kalau menjawab yang sama, pasti percaya bahwa itu adalah diri sendiri. Bukan diri orang lain. Jadi percaya diri. Percaya diri. Karena yang di kaca jadi kita. Iya. Karena dia menjawab ya. Sesuai dengan jawaban yang di dalam kaca itu pak. Managing ya. Pasti gak ngerti loh. Jadi lu ngaca. Ngaca. Lu bilang ya. Yang di dalam, yang di pantulan bilang ya juga. Berarti. Lu percaya bahwa itu diri lu. Iya. Bukan diri orang lain. Kalau diri orang lain berarti itu. Kalau di film Insidious kita jawab ya, dia jawab tidak. Berarti itu adanya orang lain. Arahnya kemana sih? Smartboard. Yaudah deh, satu lagi deh. Satu lagi. Jadilah jonglo. Kenapa emang? Karena dia pasti percaya bahwa dia sedang berada dalam kesendirian. Percaya diri. Percaya diri. Sendiri. Kalau sudah berpasangan, sudah bisa dibilang bukan percaya diri. Jadi? Percaya sen pasang. Pasang? Iya. Kalau udah pacaran. Sempasang. Kalau sendiri, jomblo. Jomblo percaya diri. Karena dia menyadari bahwa dia sedang berada dalam kesendirian. Jess, coba jelasin ke Jess. Coba ulangin lagi deh. Nih. Ditatap matanya dong. Begini Jess. Untuk poin yang ketiga, jadilah jomblo. Karena dia pasti percaya bahwa dia sedang dalam berada kesendirian. Sudah kenapa? Kan ada aku. Eh, terbangkan. Jadinya begitu, Pak. Ngomong-ngomong soal kaca, kok jadi keinget adik kita Dita lagi ngapain, Sur? Nah, dari tadi kita di sini beradepan dengan si Spakbor *** ini. Iya, iya, iya. Jangan ngerti. Sementara Dita udah selesai kayaknya di make up-in sama Bubba ya. Oh iya, Bubba yang tadi. Iya. Nanti dia di make up dulu, nanti kita akan kasih tau gimana hasilnya ketika Dita sudah berhasil di make up. Jadi jangan lupa kasih motivasi dulu sebelum bumper. Oh, sebelum. Motivasi. Soik malam, ketika Anda makan cemilan atau segala macam, ingat jangan tinggal karena acara masih berlanjut. Makanya jangan kemalam-malam, tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu. Mati ya. Terima kasih.